Intro Hai semuanya, welcome or welcome back to my channel Jadi di video kali ini, aku bakal kasih liat beberapa alat dan bahan untuk kalian yang kepengen coba untuk bikin clay Ini adalah contoh beberapa clay yang udah aku bikin sebelumnya Dan ini juga pake alat-alat yang bakal aku kasih liat di dalam video nanti Kalo kalian ada yang tertarik dan kepengen coba untuk bikin, boleh banget juga coba komen di bawah kalian itu kepengen tutorial yang seperti apa Dan kalo untuk kalian yang masih pemula banget, aku juga punya clay kit yang bisa kalian beli Dimana dalamnya udah ada berbagai macam alat dan bahan yang kalian perluin untuk bikin 4 macam projek Kalo gitu, supaya gak terlalu lama, langsung aja yuk kita mulai Without further ado, let's get started Barang pertama yang kalian perluin pastinya clay-nya sendiri Aku saranin kalian untuk punya 5 warna primer, yaitu putih, hitam, merah, kuning, dan biru Karena cukup dengan 5 warna ini aja, kalian udah bisa bikin semua warna yang kalian pengen Kalo aku disini pake jenis air dry clay Supaya kalo mau dikeringin, cukup diangin-anginkan aja tanpa perlu di oven Dan buat kalian yang pake air dry clay juga, jangan lupa untuk simpen clay kalian Di dalam tempat yang kedap udara ya Salah satu yang paling dasar adalah alas kerja Karena clay itu cenderung lengket, kalian pasti gak kepengen kan meja kalian tuh rusak dan kotor Jadi aku saranin kalian untuk pake sesuatu untuk ngelapisin meja Bisa pake plastik atau apapun Kalo disini, aku pakenya baking paper Selanjutnya ada air Disini aku pake air keran biasa aja Dan ini tuh multifungsi banget Yang pertama bisa kalian pake untuk halusin clay yang terlalu keras Yang kedua bisa kalian pake untuk tambalin clay Dan yang ketiga bisa untuk membersihkan clay Barang selanjutnya yang sering banget aku pake Dan justru hampir aku pake setiap kali aku bikin clay adalah dotting tool Ini tuh ukurannya beda-beda, jadi bisa banget kalian sesuaikan aja Dan dalam satu pack itu kalian udah dapet lima kayak gini Ini tuh berguna banget Fungsinya adalah untuk bikin mata Atau untuk bikin tekstur Ataupun untuk ngambil clay yang ukurannya ke sekecil gitu Nah, kalo yang ini Dia itu mirip sama dotting tool Tapi versi besarnya Biasa dipanggil dengan sebutan bowl tool Ini tuh berguna untuk bikin misalnya bentuk kayak mangkok Atau barang-barang yang setengah lingkaran gitu Juga bisa banget kalian pakai Kalo misalnya kepunya yang bikin kelopak bunga Biasa kan teksturnya gak flat gitu kan Tapi ada lekukannya gitu Itu kalian bisa dapetin lekukannya pakai bowl tool kayak gini Tapi jujur, aku gak terlalu sering pakai Ini mungkin keliatan aneh Tapi aku sering banget pake alat yang satu ini Yaitu sikat gigi Kalian cukup pake sikat gigi yang murah aja Ini aku pake sikat gigi yang gratisan dari hotel gitu Dan ini fungsinya adalah untuk menambahkan tekstur Sering banget aku pakai misalnya untuk bikin tekstur rumput atau tekstur pada roti-rotian gitu Next ada lem putih Sebenernya karena air dry clay itu cenderung lengket-lengket Kalian tuh bisa banget tempelin air dry clay tanpa bantuan air ataupun lem Tapi kadang seringkali kalo claynya emang udah agak-agak kering gitu Kalian perlu bantuan lem putih supaya nempelnya lebih kenceng aja Kalo untuk alat yang satu ini Sebenernya aku pun baru beli gitu Belum terlalu lama Tapi ini adalah set carving tool gitu Sebenernya ini adalah alat untuk bikin fondant Tapi menurut aku ini juga berguna banget untuk bikin clay Karena dia bisa nambahin berbagai macam tekstur Dan punya fungsi yang beda-beda juga Ini isinya adalah pan per set Tapi yang paling sering aku pakai adalah tiga ini Yang pertama kalo yang kayak segitiga ini Sering banget aku pakai untuk bikin tekstur kayak whipped cream gitu Kemudian ada juga pisau ini untuk motong-motong Dan yang terakhir adalah bagian yang bentuknya kayak gini Ini tuh aku pakai biasa untuk blending Atau untuk ngehalusin sambungan antar clay gitu Dan ini adalah tiga yang paling sering aku pakai Kalo untuk menamain warna biasa Itu aku pakai soft pastel Ini bisa banget kalian kekis gitu Kemudian masukin dicampur ke dalam clay warna putih Tapi nanti warnanya dihasilkan seringnya bakal mudah gitu Kalo kalian kepengen bikin warna yang vibrant atau warna yang tua Aku saranin untuk campurin clay berwarna aja Jadi warna baru Yang 12 warna sebenernya udah cukup Tapi disini aku juga ada yang 24 warna gitu Karena aku kepengen yang lebih lengkap aja Dan ini juga sering aku pakai untuk shading Supaya kayak roti-rotian kelihatan lebih realistis Next item adalah favorit item aku di koleksi kali ini Yaitu Padiko Sealer Super Gloss Ini tuh basically varnish gitu Kalo kalian yang gak tau varnish itu fungsinya apa Itu basically untuk melindungi clay kalian Supaya gak gampang jamuran Dan intinya lebih tahan lama deh Nah kalo pake yang glossy Nanti dia jadi ada efek kayak mengkilapnya gitu Dan menurut aku yang dari Padiko ini bagus banget Kalo kalian pakai bener-bener clay kalian kelihatan 10 kali lebih cantik Ini aku pindahin ke botol bekas nail polish Supaya lebih gampang aja untuk diaplikasikan Nah untuk barang terakhirnya sendiri Ini sebenernya bukan alat gitu sih Tapi lebih kayak pernak-pernik aja untuk ngelengkapin Jadi kalo untuk bikin clay Itu kan aku seringkali bikin jadi gantungan kayak gini kan Nah ngomong-ngomong Ini tuh salah satu project dari dalam clay kit aku Jadi kalo ada dari kalian yang tertarik Nanti aku bakal taro linknya di bawah ya Untuk bikin gantungan kunci kayak tadi Kalian pertama bakal perlu eye screw Ini tuh bentukannya kayak gini Dan nanti bakal dimasukin ke dalam clay yang kalian bikin Fungsinya sebagai kait gitu Selanjutnya kalian juga bakal perlu jump ring Ini bentuknya O doang Karena ini fungsinya untuk ngehubungin Antara si eye screw tadi Dengan gantungan kalian Yang nanti bakal aku kasih lah juga Untuk jenis gantungan itu ada banyak Salah satunya adalah lobster claps Ini yang tadi aku pake Untuk gantung di kotak pancil aku Tapi selain lobster claps Kalian juga bisa banget pake keychain yang biasa Atau pake bowl chain Jadi itu adalah alat dan bahan yang aku pake Untuk bikin clay Sekarang kita organize semuanya bareng-bareng yuk Supaya nanti gampang Kalo aku kepengen bikin clay Aku rencananya kepengen masukin mereka semua Kedalam satu tempat aja Jadi kemarin itu aku beli toolbox Ini dari daily Dan harganya sekitar 88 ribu Ini kurangnya lumayan besar gitu Jadi bahkan baking paper aku pun bisa masuk Cuman sayangnya boxnya sendiri gak muat Jadi disini aku keluarin aja Dan masukin isinya doang Bagian bawah ini Bakal aku isi pake barang-barang yang besar-besar Jadi pertama disini aku ada beberapa cookie cutter Yang emang ukurannya besar Dan gak bakal muat kalo ditaruh di atas Selain itu di bagian bawah ini Juga aku pake untuk simpen air Lem putih Dan juga barang-barang lainnya Kemudian di bagian yang kedua Disini aku bakal pake untuk simpen barang-barang Yang lebih kurus-kurus alias lebih kecil-kecil Jadi disini itu Aku ada simpen cutter Kemudian ada pemotong fondant gitu Yang juga bakal aku pake untuk bikin clay Kemudian aku juga ada taruh kunting kecil Dan sendok untuk ngambil clay Terus ada aku pake untuk simpen stempel Kuas dan juga bowl tool Kemudian karena alat-alat fondant ini gak muat di bawah Karena terlalu panjang Jadi aku taruh di bagian atas Yang emang tempatnya lebih besar gitu Dan terakhir Aku ada masukin barang-barang yang kecil-kecil Sebagai pelengkap gitu Misalnya ada cotton bud Ada juga blok akrilik Kemudian ada furnace glossy aku So that's how I organize my clay supplies Dan itu juga semua barang-barang yang biasanya aku pake Kalo lagi bikin clay Kalo gitu Semoga video hari ini bisa membantu Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Dan kasih tau ke aku juga Kalo ada tutorial clay yang kepengen kalian liat Kalo gitu Sampai jumpa di video berikutnya ya Bye 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 bye